Halo semuanya hai balik lagi di kanal YouTube gua setelah sekian lama gua nggak upload video Jadi sebelumnya gua itu kena covid itu mendadak banget sih awal ceritanya tuh gua ya kerja biasa padahal gua di rumah aja seperti biasa nggak kemana-mana WFH kan dari tahun 2020 jadi biasa gua bekerja dari pagi sampai sore terus malam kadang gue masih suka iseng kerja gitu nah pada waktu itu sih tanggal 25 tepatnya gua tes suap antigen awalnya itu pertama adik itu sebelumnya udah sakit flu dan demam batuk sama batuk cuma waktu itu dia diobatin secara mandiri aja Nah tapi kok setelah berhari-hari nggak sembuh-sembuh terus pada tanggal 25 barulah Oh ya malamnya itu dia demam lagi jadi dua kali ya ya barulah dia tes suap antigen dia duluan tuh yang tes ternyata positif dia waktu itu ngajak nyokap juga yang lagi sakit sekalian berobat di dekat rumah nah sampai di rumah gua masih kerja seperti biasa sih masih normal-normal aja tapi memang sebelumnya gua pribadi muncul gejala pertamanya itu flu biasa flu hidung apa namanya kayak nggak enak terus ngomong tuh kayak bindeng gitu kan tapi bukan flu yang parah gitu karena gua langsung biasa terbiasa dengan langsung antisipasi bisa gue langsung punya bawang putih tuh nah udah tes di bahagian gue positif langsunglah kita semuanya tes pertama kemudian gue sama suami gua tes nunggu dan ternyata kita berdua positif juga tapi untungnya Alhamdulillah nya nyokap gua bahannya Nurah itu negatif nah karena kita pengen penemastiin ya jadi si Nurah ini juga ikut tes ikut suap antigen terakhir dia jadi tuh yang negatif itu nyokap sama istrinya adik gua yang positif itu gue suami sama adik Nah Nurah tes di tes juga nih Alhamdulillah dia negatif ya gimana rasanya waktu di tes di sogrok-sogrok hidungnya Nurah nya enak Àndi 142 sakit ya hmm Rasanya gimana ngg enggak nggak enak tapi Nurah berani ya pinter漢應該 Alhamdulillahnya nurah negatif Padahal sebelumnya tuh Jadi memang Ada yang gue Rasakan sebelumnya Jadi gejalanya itu Flu pertama di tanggal 23 kalau gak salah Nah di tanggal 24 malemnya itu Aneh gitu Tiba-tiba Badan gue kayak meriam Menggigil gitu loh Yang biasanya Pokoknya kuat lah Tapi kok tiba-tiba mengigil Tapi gak demam Cuma kayak keringet-tingin Sumeng gitu Menggigil Terus Badan tuh ngilu-ngilu Waktu itu tidurnya sama nurah Sini geser dong Duduk Geser ketatnya Nah kemudian Yaudah tuh Kita abis itu lapor RT Gitu kan Lapor RT gimana nih Tiga orang negatif Gitu kan Terus akhirnya Ternyata RT pun malah nyaranin Untuk isolasi mandiri Soalnya sebelumnya gue dapet Informasi dari temen Bahwa bisa isolasi mandiri Di UI Ternyata gak bisa Karena penuh kan Jadi yaudah Alhamdulillahnya Waktu itu Kita ada rumah kan Rumah yang baru selesai Direnof Dan kita udah bisa nempatin Disitu Terus yaudah Ada bertiga itu Kita isolasi aja tuh Wah Isolasi mandiri Nah Selang sehari dua hari Ternyata Dapet Dapet ini Dapet respon dari puskesmas Jadi kita disuruh Montak puskesmas Kelurahan Sesuai KTV Di kontak Jadi kita share keluhan Masing-masing tuh Waktu itu gue Gak terlalu berat sih Bisa dibilang Cuma kayak Demam gak ada Flu Udah Cuma kayak Bindung-bindung aja Cuma batuk aja sih Batuknya yang Batuk kering gitu Terus Sama nafas itu Kadang-kadang suka Berat gitu Kayak harus Menghelah dalam Baru Buang gitu Pokoknya Itu sih Kalau gue pribadi Di bagian Nanti bisa buat TikTok kan Bagian dadah Gak enam Jadi Waktu itu gue Isoman totalnya Selama 10 hari Ditambah Satu hari Kalau gak asal Satu hari dua hari Buat make sure Ada gejala Apa enggak Nah Sekarang kita tanya nih Nurah gimana rasanya Waktu bubu Tinggal Selama kemarin Enak Kok enak Sedih gak Ditinggal bubu kemarin Dua minggu lama loh Enggak Enggak enak Enak Gimana Sedih gak bubu kemarin Ditinggal sama bubu Sedih gak Iya Terus di rumah Sama bauti Oke Ceritain dong Aku nolah Selama aku Nolah gak punya bubu Aku akhirnya aku Nolah 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 Terus mau sama bauti Tidurnya sama bauti Ya Terus Sedih Bumbunya gak pulang-pulang Iya Terus pas bubu pulang Seneng gak Iya Sehat lagi ya Iya Didoain karena nurah Kamu bubu sehat ya Oh iya Didoain terus ya Minum obat terus ya Iya Jadi gitu Jadi Pas habis swab itu Kita langsung Minta obat sih Untungnya Karena takutnya Memang gak ada obat gratis Dari puskesmas Terus juga Berselang dua hari Untungnya lagi Puskesmasnya Cepat tanggap Dan kooperatif Jadi Setiap keluhan-keluhan Yang kita share gitu Whatsapp pribadi Itu Direspon gitu Besoknya langsung Dianterin Obat Atau vitamin Yang berkaitan Atau keluhan gitu Kalo gue pribadi sih Gak ada Keluhan yang ini sih ya Cuma Apa sih Cuma napas tuh Kayaknya Perih gitu loh Kalo napas tuh disini Kayak Perih banget Kayak ngirut Air gitu Terus Itu selama Waktu Kurang lebih 8 Sampai 9 hari lah 10 hari Masih kadang-kadang Ada Cuma Hilang Terus Juga Anosmia itu Dua Di hari Ketiga Kalo gak salah Pokoknya masih 5 hari Selama esoman Cuma 2 hari Gitu Waktu itu Jadi Ya memang Covid itu Memang Apa ya Bisa dibilang Nyerang mental sih Emang Bener Nyerang mental Jadi Kalo lo Gak tenang Kalo lo gak bisa berpikir jenis Yaudah Lo drop Down Iman lo berantakan Gitu Jadi pada waktu itu Gue sendiri adalah Mau gak mau Jadi pasien Dan merangkap Jadi suster Karena Harus Apa namanya Ngejagain Dua orang Suami Dan adik gua Gitu kan Di rumah Yang baru Bisa ditempatin Itu Yang belum ada Bapak Yaudah Dengan Memang Terasa banget Gak ada yang Ngurusin Gak ada Orang sakit kan Ada yang ngurusin ya Tapi ini kita Memang Berjuang sendiri Gitu kan Berasa banget Sampai-sampai Gua pun Sangat-sangat Berterima kasih Sama Temen-temen Yang Apa Mendukung Gitu Men-support Dalam bentuk Apapun Tuh Gua terima kasih Banget Sama kalian semua Gua tau Karena Di kondisi saat ini Itu Gak mudah Kita buat Apa ya Berbuat baik Itu Luar biasa sih Menurut gua Dikala seperti ini Karena Masing-masing orang itu Punya Tantangan Masalah Yang dihadapi Selama pandemi Entah itu Masalah Keluarga Masalah Pekerjaan Ya Macem-macem lah Di luar sana Dan gua Sangat Berterima kasih Banyak Yang udah Dukung Kita Gitu kan Selama isoman Yang memang Bener-bener Tadinya yang gua rasakan sih Jujur Bingung Wah makan apa nih Setiap hari Gitu kan Makan apa nih Maksudnya Go food mulu Gitu Gak khawatir juga kan Dari luar Makanan masuk Gitu kan Ya udah Anggirnya Ada aja Berangsur-angsur Apa bantuan Dari temen-temen Dan gua Sangat-sangat Berarti Itu buat Kita Sebenernya Sangat berarti Gitu Nah Terus Selama Masa Apa ya Isoman Itu Sebenernya Kalau menurut Kontemplasi Gua Apa sih Namanya Perlungan Gua ya Covid ini Itu Sembuh itu Sebenernya Bukan karena Obat sih Kalau menurut gue Karena lu harus Semangat Lu harus Semangat Dan Berpikir Positif Gitu Gimana sih Caranya ya Apa ya Waktu itu Gua cuma mikir Badan lu Kayak Dada lu Sesek Tapi lu Ya lu harus Ngelawan itu Makanya waktu itu Gua Karena terbiasa Dengan Meditasi Jadi gue Kalau misalnya Dada berat Udah Gua ambil Napas Dalam-dalem Misalnya Pas gue Waktu pagi Atau waktu Gua sholat Udah Gua ambil napas Dalam-dalem Terus gua buang Pelan-pelan Nah Itu juga memang Teknik pruning Itu yang Kalau kalian tahu Itu ada teknik Pening Yang disebarin Lewat Apa namanya Kementerian Kesehatan Juga Ternyata Puskesmas Juga nyarankin Itu Jadi Kalau dada sesek Itu Posisi tidur Itu harus Bantalnya Lebih tinggi Terus Habis itu Atau enggak Posisi tengkurut Dengan gajel bantal Kelutnya Atau juga Posisi Apa namanya Membungkuk Tapi Tidak Rata Tengkurut Itu untuk Mengatur Apa namanya Asupan Oksigen Terus juga Yang paling penting Sebenernya Ketika napas Berat itu Justru Menurut gua Jangan langsung Oksigen Karena Yang Gue Tau itu Kalau oksigen Itu terlalu banyak Itu enggak bagus Jadi Sebisa mungkin Setiap hari Selama isoman itu Lo harus cari Udara Di luar Atau Cari Tempat terbuka Even itu Di dalam rumah Ada matahari Masuk Pokoknya Rumah lu itu Sebisa mungkin Ada ventilasi Yang sirkulasinya itu Apa namanya Baik Sebisa mungkin Jadi gitu Jadi ya Selama isoman Balik lagi Jadi Hidup teratur Karena sebelumnya Setelah gue pikir-pikir Kenapa gue kena covid Ya menurut gue Tindur gue berantakan Gue kurang tidur Kurang dari 8 jam Terus Gue Off olahraga Off meditasi Terus Ya pokoknya Serba berantakan lah Dalam kondisi Kesehatan Makanya itu virus Masuk gitu Dan ditambah lagi Makan juga Tidak teratur Sebelumnya Yang biasanya Gue gak pernah Sarapan Sekarang Semenjak Covid Apa Semenjak esoman Itu gue Mau gak mau Harus sarapan Yang tadinya Gue gak minum Vitamin Atau suplemen Sekarang gue jadi Minum suplemen Ini banyak Banyak hikmahnya Hidup lebih teratur Lebih sehat Lebih Bisa jaga diri Kalau keluar Jangan sembarangan Jangan lama-lama Atau makan Jangan di tempat Yang tertutup Uangannya Pokoknya Seperlunya Kayak gitulah Kalau keluar Pake masker double Jadi Jadi Ya Covid itu Memang Rasanya Itu Tiba-tiba Ketika lo kena Tiba-tiba Bener-bener Apa ya Tadinya gue 100% Itu gue pikir Gue sehat Tiba-tiba Gue langsung flu Padahal gue gak main Janjana Tiba-tiba langsung flu Mungkin kalau ada Denger cerita orang gue Tiba-tiba Dia langsung demam Misalnya Ya seperti itu Ya Jadi selama 10 hari Itu Alhamdulillahnya Kita gak ada Gajala lagi Gajala berat Dia ke demam Terus Atau Ya Yang gejala-gejala Pendukungnya Kayak Diare Terus Batuk Tanpa henti Yang sakit Itu udah gak ada Namun juga Pas di hari 11 12 13 Ya sekitar itulah Muka hari 14 Terakhir-terakhir Selesai isoman Memang Gue kerasa Kayak capek Banget gitu Kayak pengen Memulai hari itu Kayak berat gitu Makanya gue baru bisa Bikin video Itu Sekarang ini Karena Baru ada energinya Kayak kemarin tuh Kayak gue pengen Udah Bangun pagi Aktivitas Terus Sore Selesai Misalnya Terus maghrib Habis maghrib Udah Kayaknya tuh Kayak Badan tuh gak Berenergi Kayak capek Pengennya tuh Tidur Udah Terus pagi lagi Kayak gak mau Beraktivitas Kayak lelahnya tuh Wah Capek banget Harus dibayar Tidur 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 Dan memang Kunci dari Penyembuhan Dan pemulihan Covid itu Memang Lu harus istirahat Gak boleh Lu ke Kedistraksi Sama apapun Pokoknya 8 jam Setelah hari Sebisa mungkin Lu harus tidur Itu untuk Memperlancar Metabolisme juga Yang gue Yang terakhir sih Mungkin berdoa Berdoa Dan tetap Semangat Tetap Semangat Alasan lu Buat hidup Itu apa Itu aja sih Menurut gue Insya Allah Tirus yang sekecil itu Ilang dengan Sendirinya Nura Ada tambahan gak Gimana Kemarin Bubu udah pulang Dari Isoma Udah Ini Bubu udah pulang Nura suruh gak Ya Yeay Akhirnya pulang Akhirnya pulang Bisa Kamu Nura Lagi deh Ya Oke Oke Sampai disitu Aja Cerita gue Tentang Pengalaman Kemarin Kena Covid Gitu Nanti Kalau misalnya Kalian Ada Punya Pengalaman Yang sama Atau Pengen berbagi Bisa Komentar Di Kolom Di bawah Dan Buat Kalian Yang Mungkin Keluarganya Atau Sedang Dalam Masa Isoman Gue Mengucapkan Semoga Lepas Pulih Tetap Semangat Makan Yang Bergizi Istirahat Dan Jangan Lupa Gerak Sip Assalamualaikum Dadah Bye Bye Saya Coba Ya Ti 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 sub indo by broth3rmax